Kali ini kita akan membahas FPB dalam soal cerita Atau menyelesaikan soal cerita berkaitan FPB ya Ciri soal berkaitan dengan FPB itu jika kalimatnya dalam soal terdapat beberapa hal berikut ini Satu, jika dibagikan sama banyak Yang kedua, terdapat banyak buku, banyak jeruk, banyak roti, dan lain sebagainya Yang menunjukkan item atau benda yang akan dicari Nah, untuk cara mencarinya, sama halnya dengan mencari FPB ya Nah, kali ini kita juga akan menyelesaikannya dengan cara tabel Coba langsung saja, disini ada soal Ani mempunyai 42 permen, 24 roti, dan 36 wafer Makanan itu akan dibagikan kepada teman-temannya Setiap teman akan memperoleh permen, roti, dan wafer dengan jumlah yang sama banyak Pertanyaannya Berapa jumlah teman aneh yang dapat diberi permen, roti, dan wafer? Kemudian yang pertanyaan yang kedua Berapa permen, roti, dan wafer masing-masing anak? Maka penyesusannya begini Baik kita buat tabel terlebih dahulu ya Karena disini ada 3 bilangan, 42, 24, dan 36 Maka akan kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2 42 dibagi 2, dapat 21 ya Kemudian 24 dibagi 2, 12 36 dibagi 2, itu 18 Itu separuhnya Karena masih, karena 2 bisa membagi ketiga bilangan ini Maka 2 kita lingkari Ini tadi kan bisa kita bagi ya Selanjutnya Jika masih ada bilangan yang genap Maka akan kita bagi 2 lagi 21 ini ganjil Berarti tidak bisa dibagi 2 Berarti tetap kita tulis 21 Kemudian 12 ini genap Bisa kita bagi 2, dapat 6 Selanjutnya 18 Genap dibagi 2, 9 Begitu ya Masih ada bilangan yang bisa dibagi 2 Maka kita bagi 2 kembali 21 dibagi 2 Ini tidak bisa Kita tulis tetap 21 Nah ini yang bilangan ini genap 6 dibagi 2, dapat 3 Kemudian 9 dibagi 2, tidak bisa Maka kita tetap tulis 9 Nah ini ketiga bilangan ini sudah tidak ada yang genap Maka akan kita ganti dengan bilangan prima berikutnya Yaitu berapa? Ya, 3 21 bisa kita bagi 3 ya 21 bagi 3 itu dapat 7 Kemudian 3 dibagi 3, dapat 1 Kemudian 9 dibagi 3, dapat 3 Nah 3 bilangan ini bisa kita bagi dengan bilangan prima di sebelah kiri tadi Jadi anak-anak kita bagi 3 ya Maka bagaimana kalau bilangan itu kita bisa bagi dengan bilangan di sebelah kiri Kita beri tanda Kemudian kita bagi 3 lagi ya Karena masih ada yang bisa bagi 3 7 dibagi 3 tidak bisa Maka tetap kita tulis 7 1 ini tidak bisa karena sudah habis ya Jadi tetap kita tulis 1 Kemudian 3 dibagi 3, 1 Karena ketika bilangan ini ada yang tidak bisa dibagi 3 Maka 3 itu tidak lingkari ya Karena tidak bisa dibagi semuanya Kemudian kita bagi bilangan prima Karena 7 itu bilangan prima Maka kita bagi dengan 7 ya 7 kita bagi 7, 1 Kemudian 1 ini bagi 7 tidak bisa Kita tulis 1 Ini tadi sudah habis Ini juga sudah habis Tinggal kita geser ke bawah Ketika di bagian akhir itu hasilnya sudah 1, 1, 1 Maka pencalian sudah selesai Jadi FPB dari 42, 24, dan 36 adalah Yang kita beri tanda tadi ya 2 x 3 sama dengan 6 Maka jumlah teman ali yang dapat diberi permen roti dan wafer adalah 6 anak Kemudian pertanyaan yang kedua Permen roti dan wafer masing-masing anak itu berapa? Untuk permennya 42 ya tadi Maka kita bagi FPB ya anak-anak 42 dibagi 6 sama dengan 7 buah Kemudian rotinya berapa? Ada berapa rotinya ada 24 Kita bagi FPBnya 6 Yaitu 42 Kemudian wafernya jumlahnya ada 36 Kita bagi FPBnya 6 sama dengan 6 buah Jadi setiap anak akan mendapatkan 7 permen 4 roti dan 6 wafer Sampai disini dulu ya Untuk pemberahasan soal cerita berkaitan dengan FPB Semoga anak-anak semuanya bisa memahami Dan mencoba menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan KPK maupun FPB Semoga anak-anak semuanya bisa memahami